Intro Halo semuanya, di sebelah saya sudah ada Mercedes-Benz 300E Boxer Dan ini adalah mobil tahun 90an, tahun 1990 Dan sudah dimodifikasi Dan menariknya modifikasi mobil ini adalah Tetap mempertahankan komponen original Seperti di mesin, interior Tapi beberapa sudah convert ke 190E Baby Benz Dan yang paling menarik di belakangnya ada spoiler yang tinggi banget Itu cukup tinggi Sehingga pemiliknya bikin konsep DynoCo seperti di film Cars Dan walaupun tidak sama ya Kalau di DynoCo kan warnanya biru Tapi ini warnanya berbeda ya kan Tapi karena spoiler yang tinggi itu Dia jadi bikin konsepnya DynoCo Dan kita bakal bahas modifikasi mobil yang satu ini Sama ownernya langsung Karena owner ada disini Makanya jangan kemana-mana Bakal kita bedah satu persatu modifikasinya Tonton terus video ini sampai habis Bersama saya Brian Selamat datang di Otomo Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita udah sama yang punya mobil nih Perkenalannya dong mas Siapa namanya? Nama gue Rehan Tinggal di Bekasi sini Tinggal di Bekasi sini Mas Rehan, boleh diceritain gak? Ini mobilnya apa? Tahun berapa? Dan konsepnya apa? Jadi ini adalah mobil Mercedes Benz 300E Orang bisa juga nyebutnya juga boxer Untuk tahunnya sendiri itu tahun 1990 Ini konsepnya kayak ini sih Mobil World War Jadi kayak zaman dulu kan Tapi ini kelihatan modern Karena kan sekarang udah zaman modern kan Jadi kayak World War tapi bagus gitu loh Nah ini mobil sebenernya sempet viral ya mas ya Di TikTok Karena ada DynoCo-nya Nah sebenernya Sebenernya DynoCo itu gimana mas ceritanya Sampai ada DynoCo Jadi awal nama DynoCo-nya sendiri ya Karena pertama Anak-anak tuh pada nyebut Spoilernya Ini kan pake spoiler 190E Jadi kayak tinggi juga Dan anak-anak pada ngomong gue DynoCo-dynoCo Cuman ya Ya boleh juga sih nama DynoCo gitu Jangan sekalian pacem Jadi buat branding juga ya? Betul Nah kalau buat dari segi modifikasinya Udah apa aja di mas mobil ya? Kalau untuk velg Pake BBS RS Terus ini pake AirSAS Buat titik Terus kemudian ini buat kita Catnya itu udah full restorasi Udah full restorasi Terus untuk spoiler sendiri Pake punya 190E Atau Baby Benz gitu Berarti Tadi kan velg udah Suspensinya pake apa mas? Suspensinya? AirSAS kan? Iya AirSASnya dari Oh Altair Oh oke 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 Ini juga Spek velgnya 8,5-9,5 Oh berarti depan 8,5 Belakang 9,5 inci Iya Diameternya? Diameternya berapa kemana ya? Ada kemana sepengnya lupa Siap-siap Nah buat bannya Berarti Bannya kemarin sih nyesuaiin sama velg juga Karena kemarin juga mau custom lagi Cuman ya Ananya yang cocok sih Ada yang cocok Oke oke Buat warna Apa nih mas Warna nya mas berarti? Warnanya Kaki green Kaki green? Iya betul Agak-agak mirip Millennium Jet gitu ya? Iya Karena kita ngincar konsep yang kayak world war gitu kan Cuman harus modern Harus modern betul 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 Kalau di interior ada modifikasi gak nih mas? Kalau untuk interior sendiri masih ori Masih ori? Full ori Ui maaf juga Full ori Iya Full ori Jadi kita disini ya buat masih konsep ori lah Konsep-konsep ori ya Betul Di mesin ada ubaan gak mas di mesin? Gak gak ada ubaan Stok semua Karena gimana ngincar buat orinya sih Buat orinya ya? Betul Ngincar durability juga mungkin ya Betul Ya karena kan ini juga mobil tua juga Cuman harus ya Harus kuat lah Harus kuat Betul Itu dia Tapi kalau mesinnya 300S sendiri tuh Berapa cc sih mas? 3000 3000 cc Udah cukup bertenaga lah ya? Cukup lah Untuk buat dalam kota ini Cuman ya ini gak buat daily juga Gak buat daily Gak buat daily Dipakai buat kontes doang emang? Buat Sabtu Minggu aja sih Sabtu Minggu ya Iya mantap banget Karena lumayan juga kan bensinnya 3000 cc lumayan Betul Siap siap Kalau di body-body gak ada Selain spoiler gak ada lagi ya? Ini pake body buat convert ke 190E sih Oh dari convert ke 190E Oke oke Itu apa aja mas yang di convert buat nih? Dari body Body depan sih Body depan ya? Iya Paper Paper ya Siap 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 Oke Kira-kira ada modifikasi lagi gak mas? Untuk modifikasi lain sih Mungkin next sih masih harus lanjut lagi sih Oh ada proyek kedepan ya? Proyek kedepan ya? Iya betul Apa tuh mas kalau lo boleh tau? Velak sih lebih ke velak Oh ganti konsep lagi Ganti konsep Siap siap Nah kalau lo boleh tau nih mas buat ngerjain kayak gini Kira-kira habis berapa? Aduh kurang lebih ya? Kisaran 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 sih kalau buat cat 40 sih 40 aja cat 40 Ya velak ya itulah Terus ya sama air saas ya total-total ya 70 lah kurang lebih 70 ada ya? Kurang lebih Jadi udah 70 juta Pengkerjaan berapa loh mas? 5 bulan 5 bulan? Ya karena kan full restorasi ini Oh oke 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 Dari Dan juga emang buildernya juga orang Jermannya langsung Orang Jermannya langsung? Wih menarik banget Mister Alex namanya Mister Alex Oke Berarti ini waktu beli keadaannya bukan kayak gini ya? Udah 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 dibikin jadi begini Udah dibikin jadi begini Oh Siap siap Jadi Berarti beli Ngerjain 5 bulan langsung belajar begini ya? Siap Oke itu dia tadi spesifikasi-spesifikasi dari mobil yang udah dimodifikasi sama mas Rehan ya? Betul Siap Makasih banget mas Rehan Ada IG atau sosial media yang bisa di-share? Apa tuh mas? Udah dibikin kalo IG ke Ahmad Rehan83 Ahmad Rehan83 A-K-H-M-A-D-R-A-I-H-A-N-283 Tiktoknya? Yang viral-viral itu? Gak ada Tiktok Oh gak ada Tiktok Cuman kalo ada Tiktok di Noko Boxer Oh Siap Siap Jadi itu dia Sosial medianya mas Rehan ya Dan ini udah akhir video kita Kita udah bahas modifikasinya Apa aja Dan Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke temen-temen anda Siapa tau yang punya Mercedes kayak gini juga ya Mau modif bisa terinspirasi gitu kan Cuman dibedain dikit lah biar gak sama-sama banget Hahaha Dan jangan lupa juga untuk main-main ke Sosial media kami di Atotomous underscore Dan Ada di Tiktok dan Instagram Main-main juga ke website kami di www.otomous.com Sampai jumpa di video review berikutnya Dadah Saya sayang magician Tidak Jumpa sub indo by broth3rmax